Pemirsa Capras, Coopras 2021, Adis Baswedan, Buhaibin Iskandar, melepas tim hukum nasional dari Markas Pemenangan Amin di Jalan Dipodogara, Jakarta, menuju gedung Mahkamah Konstitusi untuk menggugat hasil PIPRAS 2024. Dalam kesempatan itu pula, Adis kembali menegaskan bahwa pihaknya ingin agar praktik demokrasi di tanah air menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah pula. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan, kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak disitu problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi. Kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional. Dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama, dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain. Dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik. Ya, dan bagaimana perkembangan terkait dengan gugatan yang diajukan oleh tim Das Amin kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan Pilpres 2024? Kita bergabung dengan rekan Zinadin Duhan di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Duhan, apa saja bukti-bukti yang dibawa oleh tim hukum Amin? Ya, Maria dan juga pemirsa tim hukum nasional Anies Mohaimin atau THN Amin ini memang melayangkan gugatan terkait perselisihan hasil pemilu 2024. Ini tepat satu hari pasca Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengumumkan hasil pemilu 2024 yang dimenangkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ada pun tadi pelaporannya Maria dan juga pemirsa ini sudah dilaporkan tadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat dan selesai tadi pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Memang sebelumnya juga dari THN Amin ini sudah memadati gedung MK, ini tepatnya di gedung 3 pada pukul 8.30, namun untuk para petinggi sendiri seperti ketua THN dan juga tadi didampingi oleh kapten dan juga co-kapten dari tim Nas Amin ini baru hadir pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ada pun juga Maria dan juga pemirsa ini beberapa poin yang menjadi tuntutan yaitu ini lebih ke arah proses pemilu 2024 yang mana juga yang menjadi inti dari tuntutan dari tim hukum nasional Amin ini adalah pencalonan dari calon wakil presiden nomor urut 2, yaitu Gibran Raka Buming Raka dengan harapan tadi disebutkan langsung oleh ketua tim hukum nasional Amin yaitu untuk diadakannya pemungutan suara ulang tanpa calon presiden nomor urut 2 yaitu Gibran Raka Buming Raka. Dan juga tadi memang THN mengklaim sudah melampirkan bukti-bukti dan nantinya akan membawa saksi. Namun hingga saat ini Maria dan juga pemirsa memang dari pihak THN sendiri ini masih belum mengungkapkan bukti apa saja yang nantinya akan dibawa pada proses persidangan dan juga saksi siapa saja yang nantinya akan dibawa pada proses persidangan. Namun yang sudah dipastikan adalah saksi nanti yang nantinya akan hadir pada proses persidangan. Ini merupakan saksi faktual dan juga saksi-saksi ahli yang sudah dipersiapkan oleh tim hukum nasional Anies Mohaimin. Ada pun juga Mahkamah Konstitusi ini sudah membuka secara resmi untuk pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 2024 terhitung sejak hari ini. Ini untuk 3x24 jam ke depan yang mana nantinya juga ini akan terbuka untuk siapapun yang akan mengajukan terkait perselisihan hasil pemilu 2024. Dan untuk prosesnya nanti akan diputuskan 14 hali kerja setelah itu. Lalu juga untuk legislatif ini memang dibuka juga sama untuk 3x24 jam dan prosesnya atau pemutusannya akan dilakukan pada 30 hari ke depan. Untuk sementara itu informasi yang dapat saya sampaikan. Maria. Ya baik terima kasih Zidari Rinduhan langsung dari Bakabah Konstitusi Timnas Amin telah mendaftarkan gugatan mengenai proses Pilpres 2024 ke Bakabah Konstitusi.